Yang kedua, Pak Menteri saya mau tanya mengenai yang namanya Undang-Undang 17 2013 menyangkut ormas. Tentu ormas ini adalah di bawah pengawasan dan di bawah pembinaan dari Kementerian Dagri. Saya melihat mencermati selama ini bahwa ormas-ormas itu kebanyakan bablas, Pak Menteri. Bablas itu artinya mereka sudah tidak tunduk kepada aturan dan peraturan perundangan 17 tahun 2013. Padahal itu menjadi kewajiban dari Kementerian Dagri untuk membina, mengawasi dan membina para ormas. Termasuk yang terakhir, kalau kita masih ingat betul tentang abdesi. Undang-Undang tentang ormas itu dan Undang-Undang tentang pembinaan desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis. Saya tidak menyampaikan tentang dukung-mendukung, tetapi mereka sudah paham tentang Undang-Undang Pemdes ini. Yang kedua, tentu tidak perlu dari Kementerian itu mengatakan ada yang sah, ada yang tidak sah, bahkan ada yang sah dua-duanya. Satu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, satu di Kementerian Dagri. Kementerian Dagri itu mestinya menetralisir dan langsung menegur abdesi secara terang-benerang supaya tidak menjadi bola liar di mass media, supaya tidak membuat bingung masyarakat. Jadi saran kami sebaiknya Kementerian Dalam Negeri mengambil sikap sebagai pembina pengawas dari seluruh ormas di Indonesia. Yang berikutnya, Pak Mendagri, menyambung yang disampaikan Bang Junimat mengenai fungsi pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap ormas dan pemerintahan desa terutama terkait dengan kemarin kegiatan silat nas di Istora Senayan yang dilaksanakan oleh abdesi itu. Dua hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama pertanyaan, apa betul informasi yang beredar bahwa baru sehari sebelum acara SKT untuk abdesi itu keluar atau diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh undang-undang. Kementerian Dalam Negeri memiliki tupoksi dan kewenangan untuk melakukan perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayaan, pemerintahan desa, dan lain sebagainya. Artinya, dengan kewenangan ini, saya berharap Kementerian Dalam Negeri menegakkan aturan dengan mendorong kepala-kepala daerah memberikan sanksi minimal pembinaan kepada kepala atau perangkat daerah, kepala desa, kepala atau perangkat desa yang kemarin ikut silatnas di Istora yang menyatakan misalnya dukungan Pak Jokowi untuk tiga periode. Satu itu menyalahi undang-undang, yang kedua itu nabrak konstitusi, karena konstitusi kita mengatur hanya maksimum seseorang boleh menjadi presiden dua periode. Berikutnya adalah apa yang juga sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak terdahulu tentang silatnas. Kemarin juga sudah kita sampaikan kepada Menteri yang sangat dekat dengan Bapak Presiden. Tetapi hari ini, Pak Menteri adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina sebagaimana dikatakan oleh Bapak-Bapak terdahulu, penanggung jawab terhadap pelaksanaan silatnas itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya tidak salah. Oleh karena itu, tentu skenario terhadap persoalan-persoalan apa yang akan dilakukan, apa yang muncul, dan lain sebagainya, tentu sudah ada pada Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, supaya tidak bias, ini adalah merupakan klarifikasi secara resmi. Kami meminta sebagai anggota Komisi 2, taruhlah kemarin sudah ada macam-macam dan menimbulkan debat tebal, menimbulkan dinamika, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada hari ini clear dan clean klarifikasi yang Bapak sampaikan. sehingga, jangan menimbulkan juga isi-isu. Saya di El Sinta juga dengan Siti Zorah. Sehingga juga macam-macam hantaman, kritikan, dan lain sebagainya. Tentu saya bisa mengklarifikasi dari informasi yang dapat dari media. Karena ketika itu saya tidak berkomunikasi dengan Mp. Menteri. Mudah-mudahan bisa mengakhiri bagaimana sebetulnya pernyataan. Walaupun kemarin Pak Pratigno juga sudah menjelaskan. Begitu juga Pak Pramono Anum. Tetapi sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Dalam Negeri tentang masalah tiga prode, pempanjangan, dan seterusnya itu. Padahal kita di Komisi 2 sudah sepakat antara DPR, pemerintah, pelaksana pemilu, sepakat melaksanakan pemilu itu adalah tanggal 14 Februari 2024. Kok macam-macam saja persoalan yang di luar. Ini adalah resmi Pak. Jadi tentu yang resmi ini yang akan dikutip oleh media. Mudah-mudahan bisa mengakhiri dinamika itu. Yang kedua terkait dengan suksesnya pemilihan kepala desa. Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dari pahamannya tadi sudah cukup mengembirakan kita semua. Tahun 2022 anggaran untuk dana desa ini kurang lebih sekitar Rp68 triliun yang diperuntukkan untuk 74.961 desa. Tentu ini bukan angka yang sedikit. Ketika transfernya ke seluruh desa, desa seluruh Indonesia tidak dibarengi dengan pembinaan, pendekatan dari pemerintah daerah maupun kementerian dalam negeri. Tentu ini akan menjadi sebuah persoalan di kemudian hari ketika kepala-kepala desa yang baru terpilih ini tidak memiliki latar belakang kemampuan mengelola sebuah pemerintahan. Meskipun desa ini kecil, kisaran anggarannya yang dikelola paling 1 miliar sampai 1,5 miliar itu maksimal. Tapi kalau ini tidak ada pedoman atau pedoman normatifnya ada tapi pemahaman untuk mengelola tata kelola merentan desa ini belum ada tentu ini menurut saya kewajiban kementerian dalam negeri dengan jajaran di Pemprov maupun di di mana Pemda. Yang lebih miris lagi dana desa yang tersalurkan ini monitoringnya pengawasannya itu juga belum ada institusi yang yang diberikan peran secara konkret di situ. Kalau tadi ex-officio-nya dari pemerintah kabupaten dan sebagainya tentu ini pendekatannya berbeda. Oleh karena itu regulasi yang diperlukan barangkali ada satu institusi yang spesifik bisa mengawasi secara langsung tata kelola penggunaan dana desa ini. Dan kami juga mengapresiasi Pak Presiden kemarin juga sudah memberikan satu keputusan bahwa dari dana alokasi desa itu bisa digunakan untuk operasional. Jadi kepala desa sudah bisa mensuplit dari dana itu untuk kepentingan operasional kalau tidak salah 3 persen ya Pak ya. Tentu ini sebuah progres yang mengembirakan bagi kepala-kepala desa karena kita tahu bahwa kepala desa ini ujung tombaknya pemerintahan yang ada di kabupaten kota. Terakhir berkaitan dengan isu-isu yang berkembang kemarin menyangkut kepala desa seyogianya Pak Mendagri bisa segera merespon dari apa yang sudah diberikan saran masukkan oleh teman-teman karena apa yang dirasakan oleh anggota komisi 2 ketika ditanya itu ya kita ini antara nurani kita dengan statement politik ini kadang-kadang tidak sama. Nah itulah yang menurut saya hari ini mumpung kita rapat dengan pendapat dengan Pak Mendagri berikan satu statement bahwa sudah firm persoalan pemilu dan lain sebagainya ini sudah sudah final. Terima kasih atas perhatian ketua maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah yang ketiga soal pembinaan kepala desa. Nah pembinaan kepala desa ini saya kira kepala desa kita harus jelas Pak Menteri komandonya itu harus jelas di negara negara kita ini memang kalau kita ingin supaya satu komando satu gerak kita menyadari betul bahwa kita adalah negara demokrasi tapi dalam sistem pemerintahan garis komando itu sangat penting. Tanpa adanya garis komando yang jelas juga itu akan bisa mempengaruhi kinerja masing-masing dan pencapaian tujuan. Nah oleh karena itu contoh misalnya mungkin perlu aturan yang tegas seperti saya pertegas lagi dengan adanya kepala desa kepala desa yang melakukan deklarasi mempertontonkan kepada masyarakat sesuatu hal yang saya setuju kalau presiden bilang itu cari muka menampar muka presiden karena ini sama sekali sudah dilarang kepala desa itu tidak boleh berpolitik praktis tapi kemudian mempertontonkan itu hanya karena presiden misalnya telah menjawab mengabulkan misalnya untuk gaji tiap bulan saya kira itu hal yang kalau orang kami orang di Sulawesi setengah itu bilang ini patende yang luar biasa bahasa Pak Tende itu Pak Menteri itu apa namanya ya itu memberi sesuatu mengangkat orang yang tidak pada tempatnya ini hal-hal harus kita luruskan ini sehingga ini tidak menjadi presiden di kemudian hari dengan memberi pujian-pujian yang berlebihan kalau menurut saya pujian berlebihan mendeklarasikan presiden tiga priode itu adalah sebuah hal yang sangat bertentangan dengan konstitusi dan itu tidak bisa kita main-main dengan itu makasih ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota komisi 2 yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnapian beserta seluruh jajaran yang saya hormati Ketua DKPP dan seluruh jajaran Pak Tito desa kita itu sekarang mengalami banyak dilema salah satu dilema adalah soal pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari pendapatan asli desa dana desa maupun dana yang lain yang dalam pandemi COVID-19 ini banyak sekali dikooptasi oleh berbagai kementerian lembaga di tingkat pusat dan ini tidak terkontrol dengan baik Pak oleh Kementerian Dalam Negeri termasuk juga oleh kami di Komisi 2 DPR RI Menteri Kesehatan tiba-tiba melayangkan surat kepada seluruh kepala desa di seluruh Indonesia mewajibkan adanya program stunting yang dananya diambil dari dana desa Menteri Desa PDTT bikin surat mewajibkan adanya kegiatan padat karya desa ada lagi kegiatan BLT melalui dana desa total lebih dari 65% APBD desa itu hanya untuk melayani seluruh keinginan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat ini sehingga penyusunan rancangan APBD dan APBD itu sendiri menjadi tidak berguna dengan situasi yang seperti ini ini sudah berjalan masuk tahun kedua jelang tahun ketiga Pak Menteri tolong ini ditertibkan ini soal koordinasi antar kementerian lembaga di tingkat pusat yang saya kira leading sektornya tetap di bawah kementerian dalam negeri dana desa tadi Pak Agung bilang itu langsung ditransfer oleh Menteri Keuangan ke desa Menteri Desa sebetulnya lebih pada pembinaan persis seperti dirjen pemerintahan desa yang ada di kementerian dalam negeri tapi kalau kemudian seluruhnya dikooptasi oleh hampir semua lembaga ini saya kira kita juga perlu lebih objektif melihat keadaan ini dan ini tentu akan membuat bukan hanya otonomi desa yang tersandra tapi juga pemerintahan-pemerintahan desa kita di Surai Indonesia tidak memiliki ruang untuk melaksanakan tata kelola pemerintahnya dengan baik Pak Menteri Ketua DKPP tadi sudah sama-sama kita semua mendengarkan tanggapan pertanyaan dan saran masukan ya waktu kita sebenarnya sudah tidak banyak lagi saran saya hal-hal yang sangat penting itu bisa dijawab dan sangat penting yang lainnya bisa dijawab setelah tertulis gitu ya saya kira bisa kita sepakati seperti itu sebelum nanti kita sampai pembacaan kesimpulan kami silakan terima kasih banyak pimpinan Pak Ibu sekalian kami langsung saja ke beberapa poin penting kami sependapat tadi bahwa kalau kami jawab semua ini banyak sekali pertanyaannya tidak akan cukup waktunya jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat ada common question artinya pertanyaan yang sama-sama disampaikan dan kemudian kita anggap penting beberapa penting lainnya selain ini kita akan jawab secara tertulis saya lihat yang paling banyak bertanya mengenai masalah tadi abdesi ada katanya deklarasi 3 prode saya di sana itu tidak ada deklarasi 3 prode yang ada adalah abdesi ini sudah tahu bahwa ada dua yang pertama itu adalah yang terdaftar di kumham itu namanya perkumpulan ini nanti kalau mau detil Pak Batir paham betul perkumpulan abdesi nah ini terdiri rata-rata sebagian besar isinya anggotanya pejabatnya itulah mantan kepala desa kenapa karena ini seksi kepala desa sudah selesai juga tidak mau lepas sementara yang kepala desa yang real tidak mau tidak mau mereka dipimpin oleh mantan apalagi kadang-kadang antara mantan dan kepala desa itu banyak yang benturan lawan politik sama saja kepala desa gubernur bupati banyak lawan politik itu juga nah sehingga sebelum ada ini 2016 yang terdaftar di kumham sebelumnya sudah ada asosiasi kepala desa yang real tapi terdaftarnya di kementerian negeri dan itu sudah ada jadi yang pertama yang kedua ini yang ketiga yang ketiga yang sekarang ini yang pak surta ini nah dia udah ngajukan memang udah hampir saya menghadiri waktu munasnya lebih kurang 6 bulan yang lalu kemudian juga waktu pelantikan juga di sini di DPR ya saya juga yang melantik karena pembina jabatan ex officio kementerian namun dalam struktur mereka namanya rumah tangga mereka sendiri mereka berhak juga untuk menunjuk siapa penasehat pembina dan di saat itu pada saat lebih kurang 3-4 bulan yang lalu mereka meminta Pak Lut Panjaitan sebagai ketua dan pembina mereka yang mungkin karena mungkin kemampuan dan lain-lain saya sendiri sebagai pembina bersama dengan Menteri Desa tertinggal nah setelah mereka pelantikan itu mereka membuat surat resmi kepada Presiden kepada saya Mendes PDTT ada sejumlah aspirasi yang ingin mereka sampaikan isinya bukan deklarasi aspirasi suratnya juga ada nanti saya kira bisa kita kirim juga yang saya yang masih ingat diantaranya meminta agar ada anggaran operasi untuk Kepala Desa sebesar 5% 5% alasannya kita megang anggaran tapi gak ada anggaran untuk operasi kita sendiri akhirnya banyak yang menyolek-nyolek anggaran dari program setelah itu ketangkap yang ketangkap banyak sekali oleh jaksa oleh polisian sehingga minta secara resmi ada anggaran operasi untuk itu dari 5% mintanya yang kedua mereka minta agar gaji mereka yang per 3 bulanan saya juga baru tahu minta digajinya menjadi sebulanan per bulanan sama seperti yang lain nah rupanya per 3 bulanan ini tergantung dari keupatennya ada keupaten yang dia mengandalkan transfer pusat banyak daerah-daerah yang masih terutama yang baru pemekaran banyak sekali mengandalkan transfer pusat kecuali yang PAD-nya kuat nah mereka ini ditanpernya kan 3 bulan sekali oleh Kementerian Keuangan sehingga pada waktu membayar kepala desa 3 bulanan juga nah ini mereka minta bulanan yang ketiga mereka minta agar dana desa ditingkatkan berterima kasih kepada Pak Presiden karena real di masa undang-undang desa itu nomor 6 2014 itu lahir pada tanggal 15 Januari 2014 tapi mereka dengan segala hormat melihat tidak ada puluh ab setelah itu pada saat Pak Jokowi menjadi Presiden bulan Oktober 2014 beliau membentuk Menteri Desa yang menunjukkan keseriusan beliau membangun desa itu yang mereka mendapatkan merasa terapresiasi nah kemudian kedua ada anggaran real yang setiap tahun per 2015 total sampai 2021 lebih kurang 400 triliun plus 68 triliun tahun 2022 nah ini jadi ada mujinya ada juga mintanya kira-kira begitu sehingga mereka minta agar beraudiensi dengan Bapak Presiden dan minta audiensinya rame-rame kalau minta audiensi perorangan sudah kepada saya juga ada sampaikan seberhasi tapi saya tidak bisa jawab karena bukan keuangan saya masalah keuangan itu nah kemudian apalagi minta Taman Anggaran Desa bukan keuangan saya sehingga mereka minta Presiden langsung yang jawab kira-kira begitu sehingga akhirnya perpanjangan SKT memang satu hari sebelumnya kenapa karena terlalu lama di Polpum saya sampaikan kita ini tolong di cek di dalam internal kadang-kadang saya bukan hanya satu itu komplain daerah-daerah itu banyak yang kadang-kadang komplain proses perdahanya lama RPPD-nya lama banyak yang lama setelah kita cek-cek di bawah naik para-para mungkin menunggu yang ngadep dulu baru kemudian sepotong yang bisa kita percepat yang kita permuda kenapa dipersulit nah ini sudah lama ini ternyata hampir sebulan lebih perpanjangan bukannya pembuatan yang baru perpanjangan nah sehingga akhirnya diterbitkan lah pada tanggal satu hari sebelum itu kenapa karena mereka membuat acara tapi dihambat oleh Kemendagri bukan yang baru ini perpanjangan nah sehingga ini dilaksanakan acara yang dihadiri oleh Pak Presiden acaranya dua sesi sesi pertamanya adalah tentang pembangunan desa saya kira wartawan banyak sekali yang hadir pembangunan desa dengan pembicara ketua Dewan Pembidinanya pembinanya mendes PDT dari Kementerian Keuangan dan dari DPD yang hadir saat itu moderatornya dari DPD yang DPD yang hadir 19 orang kemudian semuanya menyangkut aspirasi desa acara keduanya acara inti adalah acara pengaruh Presiden yang dimulai dengan saya ingat betul rangkaian karena saya ada disitu yang pertama adalah lagu Indonesia Raya yaitu aspira sambutan tapi isinya aspirasi tadi oleh ketua Pak Sultan Surta setelah itu baru kata pengantar dari saya yang menyampaikan aspirasi dan juga saya menyampaikan kepada para kepala desa bahwa apa ada program-program yang real yang dikerjakan oleh Pak Presiden yang dilanjuti oleh Kemendes PDTT dan lain-lain termasuk masalah anggaran nah tapi kan ada suara kenapa turun lagi anggaran kita dari 72 ke 68 saya sampaikan Pak Presiden keinginan untuk menaikkan anggaran karena dianggap turun gitu kan nah sehingga pada waktu Aran Pak Presiden yang beliau penuhi yang pertama beliau setuju ada anggaran operasional tapi bukan 5% beliau setuju 3% lihat dulu kalau 3% itu nanti berjalan bagus mulus gak ada masalah dan keuangan membaik ke depan bisa ditingkatkan 4% 5% tapi beliau intinya tidak memenuhi sepenuhnya yang 5% 3% saja yang 3 bulan beliau juga baru tahu gaji 3 bulan beliau setuju dan merintang kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gajinya sebulan dan ini lagi pull up kita yang berikutnya lagi yang untuk yang ditolak adalah penambahan anggaran desa beliau nyampaikan bahwa sekarang keadaan kondisi finansial tertekan pasca pandemi oleh karena itu yang lain juga dirasionalisasi ya dana desa juga dari 72 menjadi 68 kurang manfaatkan secara efektif tapi ke depan kalau membaik ya pasti akan ditingkatkan juga gitu tadinya mau minta sekian persen dari DAU ini nah selesai acara dan ditepuk tangan karena sebagian dipenuhi meskipun ada dua yang gak dipenuhi sebagian dipenuhi sepenuhnya yang satunya lagi enggak dari 5 menjadi 3% selesai acara itu tutup dengan doa dan setelah itu Pak Presiden seperti biasa datang muter sambil nyapalah karena gak langsung pulang begitu saja selalu dalam setiap kegiatan selalu nyapa 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 pada saat mau keluar di luar nih saya nampingin beliau begitu di luar kepala desa juga rame di luar istora senayan itu ada yang tidak teriak Pak 3 periode Pak Yate Pak Jokowi hanya senyum saja masuk mobil tapi yang di media kemudian muncul kok 3 periode saya juga bingung itu kan menurut saya spontan-spontan aja wajar-wajar aja kalau orang spontan mau ngomong ini negara kita negara demokrasi nah berkaitan dengan acara apa acara-acara politik menurut saya bukan acara politik tapi kalau kita bicara mengenai masalah aturan tolong sama-sama kita baca undang-undang desa nah ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu statusnya kepada desa itu apa karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 2014 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini itu intinya adalah mengembangkan desa tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa jadi apakah di ASN itu bukan apakah pegawai negeri itu bukan yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri yang gak boleh berpolitik praktis misalnya gak ada kita udah baca undang-undangnya gak ada tadi saya diskusi lagi sebelum kesini pagi-pagi gak ada jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju setelah itu di jamannya Pak Jokowi keluar anggaran setelah ada anggaran maka mulai mereka belajar manajemen anggaran mereka mengelola anggaran pemerintah yang tadinya gak mengelola anggaran pemerintah sehingga status mereka ini jadi seperti mereka tidak disebutkan sebagai pegawai pemerintah tidak disebut sebagai ASN yang harus taat pada undang-undang ASN yang melarang kegiatan politik disebutkan disitu memang undang-undang desa mereka tidak boleh menjadi pengurus partai politik ini saya baca di hal pasal 29 satu-satunya yang yang mengatur mengenai masalah politik bagi mereka yaitu tidak boleh menjadi yang dilarang pasal 29 tidak boleh menjadi pengurus partai politik itu kedua tidak boleh ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau milian kepala daerah pada waktu kampanye mereka gak boleh pengurus partai politik mereka gak boleh kalau ada ada sanksinya juga disini bisa diberhentikan berhentikan sementara atau diberhentikan tetap itu nah ini saya kira mungkin ke depan perlu dipikirkan mereka sekarang sudah menjadi bukan lagi pemimpin komunitas biasa dulu pemimpin komunitas sekarang mereka sudah menjadi birokrat tapi undang-undang itu tidak mengatur itu sehingga yang perlu menurut saya kalau saya memberikan statement kepala desa tidak boleh deklarasi mereka jawab dasar saya menyatakan itu apa saya malah melanggar hukum kecuali undang-undangnya jelas tegas kalau mereka berkampanye pasti saya larang pada saat masa kampanye mereka jadi mengurus partai politik saya bisa beri sanksi tapi kalau mereka melakukan kegiatan yang bau-baunya politik tidak di masa kampanye dan pengurus partai politik saya larang saya apa dasar saya saya justru melanggar spirit daripada reformasi kita ingat betul spirit reformasi itu kebebasan yang dituntut dan undang-undang yang pertama yang dibentuk ketika reformasi terjadi pemerintahan baru terjadi di bulan Oktober 1998 adalah freedom of expression penyampaian pendapat di muka umum dan penyampaian pendapat di muka umum dibatasi dengan empat hal saja saya ingat betul karena mantan Kapori soal demo mendemo yang satu tidak boleh mengganggu tertibuan publik yang kedua harus mengindahkan etika dan moral yang ketiga tidak melanggar hak azasi orang lain dan yang keempat tidak melanggar hukum orang boleh menyampaikan pendapat nah ini jadi gak ada larangan mereka disitu kecuali mereka ASN ASN berpolitik dekera gak boleh memang undang-undang ASN ada nah kalau saya larang mereka untuk berkumpul menyampaikan pendapat saya melanggar lagi undang-undang freedom of congregation undang-undang ormas itu dibentuk tahun 2013 dibentuk ini telat jauh dibanding dengan undang-undang 98 freedom of expressionnya di 98 freedom of congregation yang merupakan bagian dari kebebasan demokrasi sebagaimana convention united convention on civil saya lupa kebebasan sipil sipil freedom sipil liberty itu dua yang paling utama kebebasan penyampaian pendapat dan itu sudah kita jadikan undang-undang 98 yang kedua undang-undang untuk berserikat berkumpul yang dalam bentuk undang-undang ormas di tahun 2013 nah sekarang kalau kita mau melakukan pembatasan lagi problema kita kadang-kadang sesuatu something that you have given to the people it's very difficult to get it back kalau sesuatu yang sudah kita lakukan kembali contohnya misalnya pilkada kita tahu sudah bagaimana plus minusnya pilkada konflik kadang-kadang politik biaya tinggi udah semua kita paham dan itu salah satu akar masalah korupsi pelakor daerah mau kita kembalikan lagi pemilihan tertutup DPR susah DPRD susah sesuatu sudah diberikan kebebasan kepada rakyat mau ditarik kembali freedom of congregation ormas ini tujuannya adalah untuk menampung kebebasan berserikat berkumpul rakyat kepastian mereka tapi dalam perjalanan ada saja mungkin yang melanggar selagi yang melanggar hukum kita harus tegakkan melanggar hukum tapi kalau gak ada hukum yang dilanggar gak bisa kita untuk untuk melakukan sanksi kecuali kalau gak buat buat karena freedom itu juga tidak tidak dibata tidak sesuatu yang absolut freedom ini ada batasannya dan batasannya harus diikat dengan rule of law jadi ini mungkin mendapat saya kalau memang perlu ada revisi undang-undang keormasan kita revisi buat batasannya apa dan gak gampang menghadapi teman-teman civil society yang sudah menikmati kebebasan mungkin nah ini mungkin jadi persoalan kita bersama saya ingin menjelaskan tadi kronologi rinci yang soal apa namanya itu abdesi tadi jadi kalau ada deklarasi intinya saya menyatakan tidak ada deklarasi yang adalah spontanitas pada waktu di mobil menuju jalan tapi media kemudian meng covernya seperti itu seolah deklarasi dan kemudian mungkin ada yang statement kepada yang wancara kepada ketuanya bahwa dia mau dia mau nyampaikan deklarasi ini nah ini sekarang masalah kepatutan kalau undang-undang undang-undang mendapat saya yang gak boleh tadi dua aja berkampanye sama mereka melakukan jadi pengurus partai politik karena mereka ini gak jelas pegawai negeri bukan kalau ASN jelas gak boleh politik praktis nah ini mungkin perlu kalau mau modifisi undang-undang desa satu saat undang status kepala desa adalah sebagai birokrat bagian dari ASN atau nanti pada waktu undang-undang ASN dibahas termasuk kepala desa jelas mereka gak boleh berpolitik praktis itu terima kasih